Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan saya Maulian Hurtasari, disini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya, Mark Pellet, dilengkapi sistem pemantuan berbasis website Ya, penelitian ini dilatar belakangi karena dengan banyaknya jumlah populasi manusia, maka otomatis kebutuhan air dan energi listrik semakin meningkat Permasalahan yang sering terjadi adalah dengan tidak efektifnya penggunaan sumber daya tersebut, kelalaian yang akan memberikan kebunyat sumber daya air dan listrik secara sia-sia Ya, hal tersebut merupakan pemborosan sumber daya dan pemborosan secara ekonomi juga Kemudian, hal tersebut bisa diatasi karena adanya kemajuan teknologi Pengendalian dan penghematan sumber daya seperti air dan listrik dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan sistem smart building Salah satu contoh dari penerapan smart building ini adalah smart toilet Pembaharuan sistem toilet dari kompasional ke smart building pada penelitian ini akan memanfaatkan sensor fit dan sensor kilometer Toilet yang memanfaatkan sistem manual diubah menjadi otomatis dan dapat dimonitorin penggunaannya melalui website Kemudian, metodenya Di sini, penelitiannya ada perancangan sistem, ada perancangan perangkat keras dan perangkat lunak Kemudian, ada instalasi sistem, setelah dilakukan perancangan, kemudian dilakukan instalasi, kemudian dilakukan pengujian Perancangan perangkat di sini, kita bisa lihat di sebelah sini Merupakan flood diagram sistem secara keseluruhan Di sini, mikrokontroller NodeMCU menerima data masukkan sensor PIR Jika sensor PIR ini berupa deteksi pergerakan manusia Jika ada manusia atau terdeteksi gerakan manusia, maka sensor PIR akan mengirimkan ke NodeMCU Bahwa ada pergerakan, kemudian mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu, menyalakan exhaust, dan membuka katuk pada slow network Kemudian, di sini juga ada inputan kilometer untuk dikirimkan ke NodeMCU Dari kilometer ini, data yang diterima merupakan data debit air yang mengalir Kemudian, data-data ini dikumpulkan di NodeMCU Dikirimkan ke internet secara real-time Kemudian, disimpan di database dan dapat diakses pada website Websitenya sendiri ini memiliki dua level, yaitu level admin dan level user Yang nanti saya akan jelaskan pada perancangan perangkat lunak Dan websitenya sendiri ini dapat diakses melalui internet Di sini saya akan membahas mengenai perancangan perangkat geras Pada perancangan perangkat geras ini, yang pertama adalah perancangan komponen Perancangan ini terdiri dari dua sensor, yaitu sensor PIR dan sensor PNOTOR Kemudian, ada crew node power, kemudian ada relay dan ada NodeMCU ESV8266 Kemudian, di sini juga ada power yang digunakan, yaitu menggunakan power supply DC 5V Dan power supply DC 12V untuk power dari solar cloud Karena solar cloud yang digunakan pada sistem ini merupakan solar cloud DC 12V Kemudian, di sini ada perancangan manual system Tujuan dari perancangan manual system ini adalah Untuk mengantisipasi apabila terjadi error pada sistem otomatis Kemudian, ada perancangan prototype Karena penerapan perancangan smart cloud ini dibangun pada sebuah prototype Maka diperlukan perancangan prototype Kemudian, perancangan perangkat gunak Di sini ada perancangan use case Perancangan use case sendiri digunakan untuk menggambarkan fungsi Pertualitas pada sistem monitoring yang akan dirancang Use case-nya di sini ada dua pelaku, ada dua aktor Yaitu ada admin dan juga ada user Dimana yang paling jelas adalah admin mempunyai kemenangan Seluruh kemenangan dalam pengaksesan website Tapi, jika user di sini bisa dikatakan hanya sederhana task viewers Ada admin ini dapat dilakukan juga Ada perubahan-perubahan data dan ada penhabusan data Jika memang tidak diperlukan Kemudian, di sini ada perancangan flowchart Perancangan flowchart ini menggambarkan fitur-fitur yang akan diterapkan pada website Bagaimana alurnya untuk mengakses fitur-fitur yang ada pada website tersebut Kemudian, ada perancangan database Di sini database Nyak visi data keseluruhan dari sistem informasi Smart toilet ini Terus kemudian, ada perancangan halaman website Perancangan halaman website ini digunakan sebagai interaksi digunakan dengan sistem Kemudian, di sini ada hasil instalasi perangkat keras dan penat Di sini ada instalasi komponen di petotak Di sini ada kontrol pusat Kemudian, di sini ada posoran otomatis Dan, di sini ada posoran otomatis Dan, di sini ada posoran otomatis Ini dapat dilihat sendiri Untuk manual sistemnya Jika seandainya sistem error pada sooran otomatis ini Maka, di sini klub akan dibuka Agar dapat mengalirkan air ke toilet Jadi, sistem tetap dapat digunakan Dan, di sini juga ada saklar untuk lampu Kemudian, ini gambar dari alurnya otomatis Kronologi seperti ini Yaitu, di sini Pertama, di sini kalau ada sumber masuk di sini Kemudian, jika ada pergerakan maka sonat akan terbuka Kemudian, akan mengalirkannya Mengalirkannya ke slow meter Yang di sini, dia akan menerima inputan debit aliran dari air Di sini juga ada contoh dari instalasi website Halaman website Di sini ada status system Ini ada on Nanti juga kalau misalnya sistem dalam keadaan off Dia akan merubah Indikator yang menjadi off Kemudian, ada durasi terakhir Durasi terakhir ini Merupakan durasi terakhir sistem dalam keadaan on Kemudian, ada graphic volume Yang digunakan pada sistem Kemudian, di sini ada graphic dated hour Grafik di sini merupakan grafik secara real time Tambah mengenai pengujian slow meter Tujuan daerah pengujian ini adalah untuk mengukur akurasi dari 2 meter Pengukuran laju air pada database Menurutkan perlaksesan 20% Jika dibandingkan dengan perhitungan laju air pada klang Yang menggunakan jasukur dan stopwatch Dapat dilihat di sini perbandingan laju air pada klang dan database Lajuk laju air pada database ini merupakan laju air rata-rata yang dihitung sama air pengalir dalam satu kali percobaan Kemudian, di sini ada sensor PIR Sensor PIR mampu mengeteksi gerakan sampai 7 meter Namun, dengan berdasarkan penelitian yang kami lakukan Sensor PIR di sini hanya bisa mengeteksi dalam sudut 80,2 derajat Sehingga gelakan di luar sudut tersebut tidak dapat terdeteksi Dapat dilihat di sini ada dua tabel Yang pertama ada pengukuran jarak jangkauan sensor PIR pada prototipe Kemudian ada pengukuran jarak jangkauan sensor PIR pada ruangan Kita lanjut Fungsi jarak jangkauan Wi-Fi Wi-Fi yang kami gunakan di sini adalah Wi-Fi Wi-Fi sendiri dalam penerapan sistem ini berfungsi untuk melakukan data dari Wi-Fi MSU ESP 826 ke database Dalam pengukiannya, MSU ESP 826 terputus dengan koneksi Wi-Fi Pada jarak 83 meter tanpa halangan Dan 29 meter dengan halangan berupa dinding antar ruang Kemudian kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pengukian smart toilet Dilengkapi sistem pemantau antrikesis website Dapat disimpulkan bahwa smart toilet telah mampu melakukan Sisi utama sesuai tujuan pembuatan sistem dengan baik Kontrol lampu, exhaust, dan celana with valve Secara mati spesial dijalankan sesuai dengan status sensor PIR Sensor PIR dapat mengeteksi pergerakan pada sudut 81,2 derajat Dengan konektivitas Wi-Fi pada net MC ESP 826 akan terputus pada jarak 83 meter tanpa halangan Dan 22 meter dengan halangan Smart toilet sendiri dilengkapi dengan sistem monitor Untuk memantau penggunaan air dengan toleransi kesalahan di bawah 10% Yang presentasi yang dapat saya sampaikan Terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh